Kata saya, Pak. Syeda Ralun, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI, bersama tujuh jeneral melakukan pemusnahan ladang ganja di Kejamatan Indrapuri, Aceh Besar, pada Kamis 29 September 2022. Para jeneral yang ikut dalam kegiatan ini, yaitu Inspektor Utama BNN, Irjen Pol Wahyono, Direktur Narkotika, Brikjen Pol Royhardi Siaan, Direktur TPPU BNN, Brikjen Pol Andri Hutabarat, Direktur Tindak Kejar BNN, Iwayan Sugiri, Kepala Biruhumas dan Protokol BNN, Brikjem Pol Sulistio Pujo Hartono, serta Kepala BNN Provinsi Aceh, Brikjem Pol Heru Pranoto. Operasi ladang ganja di bawah pimpinan deputi bidang pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Kennedy ini diikuti oleh 140 pasukan dari Polda Aceh, Primop, Kodim, Pore, serta BNN Provinsi Aceh, dan juga tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Luas ladang ganja yang ditemukan terbagi dalam dua titik. Satu titik ladang ganja berada pada ketinggian 238 mdpl dengan luas lahan 2,5 hektare. Jumlah tanaman ganja pada lokasi pertama mencapai 12.000 batang tanaman dengan ketinggian batang ganja 2 hingga 3 meter. Pada lokasi pertama juga ditemukan 1.000 batang bibit tanaman ganja siap semai. Sementara pada titik kedua, luas ladang ganja mencapai 4,5 hektare berada pada ketinggian 291 mdpl. Jumlah tanaman yang berhasil dimusnahkan mencapai 24.000 batang tanaman. Tinggi tanaman berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Total lahan mencapai 7 hektare dengan jumlah tanaman 36.000 batang dan berat tanaman basah mencapai 17,5 ton. Penemuan ladang ganja ini merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus menangkapan 200 kg ganja di kawasan Pidi pada pertengahan September lalu dengan tersangka 1 orang berinisial N. BNN berharap dengan adanya pemusnahan ladang ganja ini, masyarakat semakin peduli terhadap aturan perundang undangan di Indonesia yang melarang dengan tegas kepemilikan, penanaman serta peredaran gelap tanaman ganja. Yang disana sekitar 4 hektare setengah juga, disana lebih banyak, lebih besar. Dan ini kita dibagi dalam 2 tim dalam melakukan pemusnahan ini. Tersangkanya di daerah Pidi, itu sebulan yang lalu 200 kg ganja kering. Kita sudah diamankan sekarang dalam proses di BNN Pusat. Pak, dari Januari hingga September, berapa kali sudah kita operasi ganja? Dari, ada 8 ya, 7 sama yang sekarang ini jadi 8. Dan ini bukan di Aceh saja, ada juga kita melakukan di Sumatera Utara, di Mandeling Natal, tepatnya keupatan di sana. Jendral, ini tempat yang kita musnahkan kan kita lihat ada juga pohon-pohon yang tumbuh, seperti pohon pinau. Apakah kesadaran masyarakat atau sosial atau penjagaan seperti apa? Jadi memang kalau kita untuk menjaga kan tidak mungkin dengan uas wilayah yang sedih ini banyak, kita penjagaan, nah ini tentu ada masyarakat. Tapi bukan masyarakat, mungkin ada oknum-oknum tertentu. Bukan juga saya menutup masyarakat di daerah sini untuk menanam, mungkin di daerah lain juga menanam ke sini. Kita terus melakukan pendidikan untuk sampai bisa siapa yang menanam sini. Jadi setelah pembakaran juga kita... Dari Ejo Besar, Muhammad Ansar, Serambi On TV. Jendral, ini dari DPR.